Sedikit info dari film Azab, tukang korupsi mayatnya bau seperti semp** punya kau Yaelah baru juga mulai weh Ini bapak-bapak jalan udah kayak lagi mabuk aja Oke film ini dimulai dan menampilkan seorang tukang ojek dengan beat embernya Dan juga supra koperasi Nah si beat ember bernama bongi aka bocasang Dan yang pake supra bernama samsul Kala itu kebetulan ada calon kades di kampung itu yang sedang mengeluarkan janji-janji manisnya Pokoknya semua janji manis diberikan untuk para warga disana karena sebentar lagi akan ada pil kades Saat itu juga si bongi datang dengan santui dan menawarkan diri untuk jadi tim suksesnya Namun sayangnya bapak ini pun tak percaya dengan bongi Tapi setelah mengeluarkan kekuatan yang sama seperti kekuatan si calon kades Yaitu janji-janji manis Akhirnya si bapak ini pun percaya dan inilah yang dinamakan senjata mamam tuan Bongi pun sampai diberikan segepok uang untuk menjalankan kegiatannya sebagai tim sukses Dan lagi-lagi seperti biasa di setiap sinetron negara berkembang ini entah kenapa itu Miklip On selalu kesele oleh para aktor Buat awalnya aku korupsi dikit aja dulu biar gak ketahuan Buset dah apakah ini yang melatar belakangi terbentuknya judul suara hati istri ya Kemudian ketika bongi pulang bertemulah ia dengan istrinya Nah seperti biasa wajah orang miskin di film ini selalu dibuat glowing Apalagi itu gigi jika kita lihat Udah kayak gak pernah ngunyah sesuatu aja woy Nah ini nih yang menjadi contoh teladan Hei buat kalian para tikus-tikus berdasi apakah begini cara main kalian? Kesokan harinya mulailah bongi dan istrinya melakukan genjutsu ke para warga Agar mereka mau memilih juragan Dodit sebagai kepala desa di sana Dengan angan-angan akan membuat menara Burj Khalifa di kampung itu Dan para pekerja akan direkomendasikan untuk menonton piala dunia di Qatar Terima kasih sekali terima kasih Nah sejaman sekarang dibalas sama terima kasih Lah itu bukannya udah tradisi disini ya? Ya untung-untung juga dapet baju Baju partai Nah dua bulan kemudian akhirnya dipilihlah Dodit sebagai kepala desa Namun anehnya ini yang dukung Dodit cuma segini doang kok bisa menang ya? Apakah suaranya dipalsukan? Setelah Dodit jadi kades mulailah si bongi meminta proyek pembangunan ke si Dodit Dimana ia memberikan sebuah proyek jalan desa Tapi tentunya dengan modal yang hingga ratusan juta Dan karena modal itulah kepala si bongi mulai keliengan Kemana ia harus mencari modal Lalu ujung-ujungnya ia pun malah meminta uang ke ibunya Lah ini keluarga sebenernya miskin apa gimana sih? Beberapa bulan kemudian selesailah proyek jalan yang dibuat oleh si Bungi Namun anehnya bukannya dimana-mana kalau jalan baru itu aspalnya hitam gitu ya Ini kok kayak jalan lama Bambang? Udah aku korupsi? Aku ganti sebagian bahannya sama yang murah Dengar tuh tutorial korupsi ada disini Pokoknya kamu harus terus-terusan korupsi biar kita juga bisa cepet kaya Buset cangkemnya cuy Logika aja bro ya kali nyuruh korupsi ngomongnya kayak toa ambulan Karena kelakuan Begundal ini emaknya pun jadi marah-marah Tapi ternyata emaknya juga glowing cuy Liat aja tuh alis udah dimodif Ini film cerita orang miskin apa tukar nasib sih? Satu tahun kemudian setelah banyak-banyak korupsi Akhirnya Bungi pun bisa membeli rumah mewah Tapi si Bungi malah ingin mengusir ibunya Karena selalu ngatain anaknya tukang korupsi Ibu akan tetap disini untuk membuat kalian berdua bertobat Elah bilang aja kamu hidup susah Di sisi lain si Samsul yang sedang reading dengan suprakooperasinya Mendadak jatuh dari motor dan saat dihampiri oleh para warga Bisa-bisanya ia beralasan karena jalanannya berlubang Yang padahal jika kita lihat Tuh mana berlubang-bambang Lu aja belum makan kali udah main reading aja Geter-geter kan tuh batok supra Nah di area yang sama juga ada sebuah kiri yang melintas jalan sana hingga kecelakaan Yang entah saya sendiri aja kebingungan apa yang membuat si bapak ini kecelakaan Padahal jalanan disana terlihat sepi Dan yang membagongkan lagi Tuh liat tanpa ada darah atau noda membandel di seluruh tubuh hingga wajah si bapak Eh ketika dibawa ke rumah sakit kalian tau kan apa yang dibilang sama dokter salah jurusan ini Mohon maaf bapak itu tidak bisa kami selamatkan Buset Nih kalau yang nulis naskah film ini jadi Tuhan ya gila berapa banyak orang meninggal di dunia Nah karena si Bugunal ini meninggoy para warga pun datang ke rumah Bongi dan menyalahkannya Karena jalan yang dibuat Bongi mampu mengeki warga dari kehidupan Beberapa bulan kemudian Bongi pun sempat mengkorupsi uang masjid Akibatnya sebuah petir pun muncul lalu mengsumonkan sebuah angin yang sangat kencang Dan seperti biasa hanya kameramen di film ini saja yang mampu menangkap angin tornado yang masuk ke dalam rumah Gila bayangin bro tornado ada di dalam rumah dua lagi kecil-kecil Nah keesokan harinya istri Bongi pun yang sedang memasak di dapur tak sengaja kejatuhan sebuah apalah ini namanya saya gak tau Sehingga kakinya pun kesakitan Dan yang lebih diluar nalar bima sakti lagi ketika saat dibawa ke rumah sakit Sang dokter yang mungkin lulusan peternakan dan nekat melamar sebagai dokter Malah berkata bahwa kaki si ibu ini lumpuh permanen Gila di luar panas cuy Setelah mengetahui istrinya sekarang CCD Bongi pun lalu mengeksplor kampung Dan menemukan seorang wanita yang menurutnya cocok untuk dijadikan selingkuhan Sebulan berlalu Bongi selingkuh Akhirnya ketahuan juga oleh istri dan ibunya Dimana karena perbuatan itu sang ibu langsung berbacot ria ke si Bongi Lalu si Bongi pun membalasnya dengan cara mendorong ibunya hingga kepalanya menyundul sebuah batu Nah seperti biasa tanpa ada noda darah sedikitpun yang terlihat Dan setiap siapa saja yang dicek oleh dokter ini Ia selalu bilang bahwa pasiennya telah meninggal Saya sudah berusaha melakukan upaya terbaik kami Upaya bapak kau Setelah sang ibu meninggal si Bongi pun lagi-lagi dapat proyek baru Dan ketika ia datang ke proyek tersebut Sebuah batu bata pun tiba-tiba menimpanya hingga membuat Bongi harus dirawat di rumah sakit Tak sampai di sana saja dua orang polisi juga datang ke sana Untuk menangkap Bongi karena telah menerima laporan bahwa Bongi ini korupsi Namun yang lebih lucu lagi Setelah berlama-lama di rumah sakit Tiba-tiba kaki Bongi pun menjadi hitam dan juga tangannya Lalu sang dokter pun yang di luar nalar ini bilang Bahwa ini terjadi karena sebuah virus Yang mengharuskan Bongi untuk mengamputasi kaki dan tangannya Gila virus macam apa kayak gitu Dan daripada harus diamputasi Si Bongi pun lebih memilih untuk menahan nafasnya Hingga ia pun meninggal dunia Singkat cerita ketika si Bongi akan dimandikan Tiba-tiba muncullah bau-bau yang tak sedap sehingga ia pun tak jadi dimandikan Terlebih lagi ketika akan digiring ke neraka Pasukan tikus yang sangat real banget CGI-nya Menyerang para pengantar jenazah si Bongi Namun dengan doa-doa sang ustad Para pengantar itu pun bisa melanjutkan perjalanannya Tapi lagi-lagi ketika sampai di pemakaman Sebuah bau yang tak enak pun tiba-tiba muncul Dimana hanya kameramen kesayangan kita ini saja Yang bisa menangkap gerak-geri bau tersebut Nah karena terdapat bau yang tak enak di pemakaman itu Mereka pun menunggu bau itu sampai hilang Dan saat malam hari barulah si Bongi bisa dimakamkan Yaelah udah mati aja nyusah ini orang Gila Cuman ini film azab yang gak ada gempa Apalagi petir pas makaminya Salut salut Oke pesan immortality yang bisa dipetik disini Ini ternyata film azab Selain mengajarkan kita untuk bertobat Ternyata film azab juga adalah sebuah tutorial Untuk menjadi kaya Kenapa? Karena di film ini saya melihat ada banyak sekali Tutorial menjadi kaya Mulai dari fotokopi keliling Jual beli darah Nah ini tutorial korupsi brother Dimana titik tidak masuk akalnya Dan itulah